Anda masih bersama kami di Special Report Anews TV, masih dengan Bang Alvon Lomo, selaku pengamat kepolisian. Tapi sebelum saya berdialog, saya akan memberikan informasi terlebih dahulu kepada Anda, pemirsa. Presiden Joko Widodo dikabarkan akan meninjau lokasi terjadinya bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur. Presiden juga akan menjenguk korban luka di Rumah Sakit Premier Jati Negara dan Rumah Sakit Polri, Kramat Jati. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Gaby Natasha, langsung dari Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ya Gaby, silahkan dengan laporan Anda. Ya Reza, untuk situasi pengamanan di Terminal Kampung Melayu ini, saat ini terpantau semakin diperketat. Beberapa waktu yang lalu, sebanyak kedua bis yang berisikan anggota BRIMOB dari kepolisian memang sudah diturunkan untuk disiagakan di seluruh area Terminal Kampung Melayu ini. Dan selain itu juga kami sempat melihat kedatangan dari Pas Pampres pada beberapa waktu yang lalu di Terminal Kampung Rambutan ini. Selain itu juga pemasangan garis polisi, radiusnya juga semakin dijauhkan dari tempat kejadian perkara untuk menghalau ataupun mencegah warga yang memang masih penasaran bagaimana situasi terkini di tempat kejadian perkara ataupun di Terminal Kampung Melayu ini. Dan selain itu, pengamanan yang diperketat ini memang berkaitan dengan informasi yang kami dapatkan bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dikabarkan akan datang ke Terminal Kampung Melayu ini untuk melihat bagaimana situasi saat ini di Terminal Kampung Melayu. Dan selain itu juga Presiden Republik Indonesia dikabarkan akan menengok korban luka-luka ataupun korban yang dirawat di rumah sakit yang tersebar di Jakarta Timur ini. Namun perihal informasi tersebut memang masih tentatif, Reza, karena kami belum memastikan kapan waktu ataupun kemana nantinya Presiden Republik Indonesia akan menuju apakah itu akan langsung ke TKP ataupun ke rumah sakit-rumah sakit tempat korban dirawat. Dan sementara itu, berdasarkan informasi yang kami dapatkan tadi, sempat mewawancarai Kabit Humas Polda Metro Jaya yakni Kombes Pol Argo Iwono bahwa pihak kepolisian hingga saat ini masih terus melakukan penyelidikan terkait ledakan bom tersebut. Perihal pelaku dan juga motif dari ledakan bom tersebut. Dan selain itu, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, untuk korban dari ledakan bom yang terjadi pada Rabu malam itu menewaskan 5 orang yang terdiri dari 3 orang aparat kepolisian dan juga 2 orang warga sipil yang diduga merupakan pelaku dari ledakan bom tersebut. Sementara itu, untuk korban luka ada sebanyak 16 orang, yakni 6 orang aparat kepolisian dan 5 orang warga sipil. Dan untuk semua aparat kepolisian yang menjadi korban meninggal maupun korban luka-luka merupakan anggota dari unit 1, peleton 4, Direkturat Sabara Polda Metro Jaya. Demikian Reza, kembali kepada Anda di studio. Ya, Gaby, ada pemandangan berbeda di Stasiung Kampung Melayu, Jakarta Timur sebelum kita menunggu bersama Pak Presiden Jokowi Dodo tiba di Terminal Kampung Melayu. Lalu, di belakang Anda ada post detasemen Beplopor. Apakah ini nantinya berfungsi untuk mencari keterangan baru terkait olah TKP yang dilakukan pihak kepolisian? Ya, Reza, seperti yang dapat dilihat di belakang saya, memang saat ini sudah dipersiapkan tenda dari Brimop. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, tenda ini memang nantinya akan digunakan jika Presiden Publik Indonesia benar datang ke TKP Terminal Kampung Melayu, ataupun nantinya jika ada press conference ataupun penyataan terkait dari ledakan bom yang terjadi pada Rabu malam tadi. Demikian, Reza. Ya, Gaby, beberapa waktu lalu flyover tepat di atas Terminal Kampung Melayu ditutup. Dan sepertinya sekarang sudah dibuka, lalu bagaimana situasi arus lalu lintas di sekitaran Terminal Kampung Melayu siang hari ini? Silahkan, Gaby. Ya, Reza, untuk arus lalu lintas di sekitaran Kampung Melayu ini memang terlihat saat ini ramai lancar, tidak ada kemacetan berarti yang terjadi. Dan beberapa saat yang lalu memang flyover Kampung Melayu sempat dibuka, namun hingga saat ini kembali ditutup seperti yang dapat dilihat di belakang saya, bahwa saat ini sudah ditutup dan dipenuhi oleh penjaga dari anggota Brimop ataupun anggota kepolisian yang memang sudah disiagakan sejak beberapa waktu lalu. Demikian, Reza. Ya, Gaby, terkait dengan banyaknya warga, kita lihat bahwa garis polisi juga sudah dipindahkan begitu, respon warga seperti apa? Melihat dan mendengar Pak Presiden Jokowi Dodo akan menyambangi Terminal Kampung Melayu. Beberapa waktu lalu memang Reza, para warga memang sempat, masih sempat berkumpul di sekitar area ini, di sekitar garis kuning yang sudah dipasang oleh pihak kepolisian, namun beberapa waktu yang lalu pula pihak kepolisian sudah memukul mundur ataupun memberitahukan kepada para warga untuk menjaga jarak tidak terlalu dekat dari garis polisi yang sudah disediakan, menyusul informasi kedatangan dari Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo. Demikian, Reza. Ya, apa respon warga mendengar Pak Presiden akan tiba di Terminal Kampung Melayu untuk melihat tempat kejadian perkara? Untuk respon warga sendiri, saya dapat melihat di sini masih terdapat warga yang memang setia untuk menunggu di sekitaran Terminal Kampung Melayu ini, karena memang mungkin merasa penasaran ataupun excited mendengar kabar dari kedatangan Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo. Demikian, Reza. Baik, terima kasih banyak. Gaby Nestosia melaporkan langsung dari Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur. Selamat kembali bertugas, Gaby.